Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Lissa Fitri Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan mempelajari tentang pelestarian lingkungan hidup menurut pandangan Islam Baik teman-teman Masih ingatkah tentang tugas dan fungsi penciptaan manusia? Ya tugas dan fungsi penciptaan manusia itu menurut Al-Quran ada dua Yang pertama sebagai Abd atau sebagai Hamba Dan yang kedua sebagai Kholifah Nah ini telah kita pelajari di pertemuan yang ketiga tentang konsep manusia menurut Islam Silahkan nanti dibaca-baca lagi ya kalau ada yang lupa Salah satu ayat yang membicarakan tentang Kholifah itu adalah Surat Al-Baqarah ayat 30 Dalam potongan ayatnya Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'idhqala rabbukadil mala'ikati inni ja'ilum fil adhi kholifah Nah pada ayat tersebut menceritakan dialog tentang Allah Bersama malaikat yang menyatakan bahwa Allah itu berkehendak untuk menciptakan Kholifah Yang bertugas mengurusi alam semesta ini Kemudian malaikat mempertanyakan dan sebagainya Nanti teman-teman silahkan baca ya Ayat 30 dan seterusnya itu yang berbicara tentang Kholifah disana Nah disini menurut para ulama makna Kholifah itu adalah salah satunya perpanjangan tangan Allah di muka bumi ini Tentu saja tangan disini bukan tangan fisik Tetapi berarti kewenangan Atau tugas dan tanggung jawabnya Dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu telah menciptakan alam semesta ini dalam enam masa Kemudian setelah selesai dia bersemaram di atas arsh Nah menurut para ulama tugas utamanya Allah itu tentang alam semesta Ya mungkin berhenti gitu ya sampai disana Yang tugasnya langsung sekali Dan kemudian Allah akhirnya memberikan mandat Memberikan ini loh tugas saya saya delegasikan kepadamu Nah itu kepada Kholifah namanya Nah tentu saja disini yang dimaksud dengan Kholifah itu adalah manusia sendiri Karena manusialah yang makhluk yang paling sempurna Memiliki banyak potensi yang paling pantas untuk menjadi Kholifah Silahkan buka lagi ya materi-materi yang sebelumnya Nah tugas manusia sebagai Kholifah itu adalah tentu saja menegakkan hukum Allah disini Dan memakmurkan alam semesta Oleh karena itu manusia juga disebut sebagai penerima mandat Yang artinya bertugas untuk mengantarkan setiap makhluk pada tujuan penciptaannya Misalnya begini tugasnya manusia itu kan sebagai hamba dan Kholifah Lalu ada orang ada seseorang yang dia itu tidak bisa beribadah Nah kemudian tugas manusia yang lain lah untuk menyadarkan Untuk mengantarkan orang lain itu Supaya dia mampu menjadi seorang hamba dan seorang Kholifah Salah satu contohnya adalah mungkin seorang da'i ya Seorang da'i dia berceramah Dia mengajarkan tentang Islam Supaya mengajak orang lain itu Hidup sesuai aturan Islam Nah ini juga dia telah melakukan tugasnya sebagai seorang Kholifah Yaitu mengantarkan Tujuannya manusia pada tujuan penciptaannya Demikian pula mungkin yang lain ya Misalnya Allah menciptakan hewan Nah hewan tersebut salah satu fungsinya adalah sebagai makhluk dan sebagai rejeki Oleh karena itu apabila hewan tersebut diperlakukan sebagai Tuhan Atau sarana untuk menuju ke Tuhan Begitu ya seperti halnya sesajian Nah itu kan menyalahi tugas dan fungsinya yang diciptakan hewan tersebut Nah oleh karena itu manusia itu bertugas untuk mengembalikan Untuk mengantarkan tujuan diciptakannya hewan itu hanya sebatas makhluk Bukan sebatas Tuhan Demikian Sehingga praktek-praktek menjadikan hewan sebagai sesajian Atau mungkin bahkan Tuhannya sendiri itu dilarang Karena itu tidak berfungsi sebagai manusia sebagai kholifah Tentu saja yang ketiga tentang kholifah itu adalah Pemwaris alam semesta Artinya manusialah yang bertanggung jawab atas alam semesta ini dan isinya Mau baik mau buruk itu adalah tanggung jawabnya manusia Bukan hanya tugas ini bukan hanya pemimpin begitu ya Bukan hanya presiden atau misalnya gubernur Tetapi ini menyangkut setiap pribadi manusia Baik itu saya misalnya atau teman-teman Kita sama-sama kholifah Nah menurut Quraysh Shihab sendiri Makna dari kholifah itu ada tiga Yang pertama hubungannya alam semesta Yang kedua manusia Yang ketiga itu adalah hubungan antara manusia dan alam sendiri Alam disini bukan hanya terbatas pada bumi Tetapi juga seluruh makhluk yang ada Termasuk mungkin makhluk luar angkasa Bintang-bintang, planet Juga manusia itu sendiri Hewan, tumbuhan, dan makhluk lainnya Nah menyadari tentang tugas manusia sebagai kholifah inilah Nanti yang akan berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup Menurut Islam itu seperti apa Mengapa kita itu harus melestarikan lingkungan hidup kita Ya menurut Al-Quran sendiri Disini ada beberapa ayat ya Sebetulnya banyak sekali Tetapi disini yang saya hadirkan hanya tentang empat topik saja Yang pertama Allah itu telah menciptakan alam semesta ini dengan seimbang Salah satunya ditunjukkan oleh surat Al-Hijjah Ayat 19 Nah teman-teman disana silahkan baca ya Artinya Allah itu telah menciptakan segala sesuatu sesuai ukuran Maksudnya sesuai ukuran itu sesuai ukuran keseimbangan Nah disana coba baca terjemahnya Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung Serta kami tumbuhkan disana segala sesuatu menurut ukuran Menurut ukuran ini adalah keseimbangan yang berarti kesempurnaan Artinya apabila ada salah satunya yang rusak Maka itu akan merusak keseimbangan tersebut Sehingga alam itu menjadi tidak harmoni lagi Nah yang kedua Adalah ketergantungan manusia pada alam Ini salah satunya ditunjukkan oleh wahyu yang pertama kali turun sendiri ya Teman-teman pasti sudah sangat hafal Bunyinya yaitu al-alak ayat 1-5 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ikro' bismirofi kalatih khalaq Dan seterusnya Kata ikro' disana itu adalah Bacalah Itu secara harfiahnya begitu ya Tapi coba teman-teman lihat disana Apa sih sebetulnya yang harus dibaca disana itu Apakah hanya Al-Quran Apakah hanya buku-buku atau apa Nah dalam ilmu sastra Arab Ada yang menyatakan bahwa Sebuah kaedah berbunyi begini ya Apabila sebuah perintah Tetapi disana tidak dilanjutkan Dengan objek Dengan objek Perintahnya Maka itu menunjukkan Saking luasnya perintah tersebut Nah ikro' bismirofi kalatih khalaq Apakah disana ada Keterangan apa yang harus dibaca Tentu saja tidak Nah itu menunjukkan Saking luasnya Perintah ikro' tersebut Nah kita juga Harus membaca Alam Semesta ini Artinya Saling tergantungnya kita pada Alam Begitu ya Oke yang ketiga adalah Alam itu adalah Sebagai sumber rejeki bagi manusia Misalnya salah satunya Dicontohkan oleh Surat Ibrahim Ayat 32 Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan Langit dan bumi Serta menurunkan air hujan Dari langit Kemudian Dari air itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan Sebagai rejeki untukmu Dan dia telah menundukkan kapal bagimu Agar berlayar di lautan Atas kehendaknya Dia telah menunjukkan sungai-sungai juga Bagimu Nah ayat ini menunjukkan bahwa Alam itu adalah sumber rejeki manusia Apabila alam tidak dijaga dengan baik Maka alam itu akan rusak Sehingga hilanglah rejeki untuk manusia sendiri Ya tentu kita sudah sangat tahu ini sekali ya Tetapi kadang-kadang kita lupa Bahwa alam ini sumber rejeki yang harus kita jaga Kerap kali kita itu hanya sebatas mengeksploitasi Sampai habis memanfaatkan saja Tetapi kita lupa untuk menjaganya Dan yang keempat itu adalah Segala sesuatu itu Allah ciptakan untuk manusia Nah ini salah satunya ditunjukkan oleh Surat Al-Baqarah ayat 29 Coba dibaca ya Waladhi khulakulakum mafil adi jami'a Nah Allah itu telah menciptakan Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Ya untuk manusia Nah itu artinya Apabila kita diberikan Inilah rejeki untuk kalian Berarti kita otomatis harus menjaga Rejeki tersebut Nah inilah yang berkaitan dengan Fungsi manusia sebagai kholifah Supaya makanan kita Rejeki kita itu tetap terjaga Sampai anak cucu kita Berarti kita harus Menjaganya Melestarikannya Jangan sampai Ada yang Habis salah satunya Sehingga merusak tatanan Yang lainnya Tentang perusakan Alam sendiri ya Al-Quran itu telah Memberikan isyarat Salah satunya pada surat rum Ayat 41 Yang berbunyi Zuhar al-fasadu fil barri wal bahri bimaka Sabat aidin nas Telah tampak sebetulnya Kerusakan di darat dan di laut Yang disebabkan Karena perbuatan tangan manusia sendiri Begitu Nah ini artinya Manusia itu dengan segala kelebihannya Mungkin saja ternyata melakukan Kesalahan Berupa kerusakan Ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran Bahwa manusia yang lupa Atas tugasnya sebagai kholifah Dia itu akan serakah Serakah Memanfaatkan sebanyak mungkin Demi keuntungan Kemudian Dia juga pasti tindak tanggung jawab Nah teman-teman coba lihat ya sekarang Betapa banyaknya Industri-industri Yang dimiliki pribadi Begitu Tetapi itu justru merusak lingkungan sekitar Dan sangat merugikan masyarakat sekitarnya Teman-teman bisa cek ya Di Youtube Di sana banyak sekali Film dokumenter Yang berisi tentang Hasil penelitian Sebuah industri Yang justru itu tuh ternyata Menguntungkan bagi satu pihak Pihak-pihak orang-orang tertentu saja Tapi sangat merugikan Bagi masyarakat sekitar Baik merusak alam Kemudian merusak kesehatan juga Kesehatan manusia di sekitarnya Sehingga sampai misalnya Lingkungannya menjadi rusak Air tidak ada Begitu Atau bahkan alamnya menjadi rusak Pohonan menjadi tidak ada Batu karang juga menjadi rusak Nah coba teman-teman Itulah perbuatan kita Begitu ya Dan kita Berpotensi untuk melakukan itu semua Makanya Oleh Al-Quran Diingatkan Bahwa mungkin saja manusia itu Dengan segala kecerdasannya Dengan segala potensi yang dimiliki Mungkin saja melakukan Kerusakan alam semesta ini Apabila Dia itu Lupa tugasnya Sebagai seorang Khalifah Lalu pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja Yang pertama Jangan berbuat Kerusakan Seperti yang dinyatakan oleh Surat Al-A'raf Ayat 56 Alam ini telah diciptakan Dengan sangat baik Dengan sangat sempurna Dengan sangat seimbang Janganlah Kita itu Merusak keseimbangan tersebut Kan banyak ya Di antara Mungkin Masyarakat kita Begitu Memiliki tanah Di pegunungan Di bukit-bukit Yang itu Ya ada Kaki gunung mungkin ya Yang disana kan Seharusnya Lahannya tanah Lahannya hutan Maksud saya Lahannya pepohonan Tetapi kemudian Ditanami Menjadi lahan Perkebunan Atau mungkin Lahannya ladang Begitu ya Nah itu Daerah resapan air itu Yang nantinya akan Airnya itu akan Dikonsumsi oleh Masyarakat Di desa sekitarnya Yang di bawah Kaki gunung itu Tapi ternyata Disana Malah ditanami Sayur-sayuran Misalnya Yang pertama Akhirnya kan jadi Merusak Sumber airnya Berkurang Yang kedua Mungkin saja kan itu Ada penyerapan Pestisida Pestisida Yang nanti residunya Itu tidak hilang Dan tetap terbawa Sehingga dikonsumsi Oleh masyarakat sekitar Nah tentu saja Disini Membahayakan Bagi masyarakat sekitar Nah itulah Yang diinginkan Al-Quran Yang diinginkan oleh Islam Bahwa saat kita Akan melakukan Segala sesuatu Tolong pikirkan lagi Bukan hanya tentang Diri kita Tetapi juga dengan Diri orang lain Dan juga alam semesta Oleh karena itu Al-Quran menyatakan Janganlah berbuat Kerusakan Baik rusak Untuk Lingkungan Hewan Lingkungan Tumbuhan Atau manusia Sendiri Yang kedua Al-Quran Mengisyaratkan Supaya kita Jangan Berlebih-lebihan Nah Al-A'raf Ayat 31 Menyatakan Bahwa Wahai anak Adam Sekalian Silahkan Pakai Pakaian Yang bagus-bagus Makan Sesuka Kalian Minum Sesuka Kalian Apapun Yang bisa Dimakan Yang bisa Diminum Silahkan Tapi satu Jangan Sampai Berlebih-lebihan Sesungguhnya Allah itu Tidak Menyukai Orang Yang Berlebih-lebihan Teman-teman Tau ya Bahwa Sekarang Hedonisme Sudah menjadi Gaya hidup Kita saat ini Kita Mengonsumsi Segala sesuatu Bukan lagi Berdasarkan Pada Kebutuhan Tetapi Lebih pada Keinginan Iya kan Misalnya Begini Kita beli Baju Sampir setiap Minggu Padahal Baju kita Sudah dua lemari Dan itu Tidak semuanya Terpakai Seringkali Ada yang Terpakainya Setahun Sekali Tetapi Karena ada Model baru Ada model baru Supaya tetap Hits Supaya tetap In Akhirnya kita Beli lagi Beli lagi Dengan alasan Pakaian tersebut Murah Pakaian tersebut Terjangkau Oleh uang Kejan kita Nah Akan tetapi Bila teman-teman Berpikir ya Tentang limbah Industri fashion Sendiri Industri Tekstil Sendiri Itu ternyata Ya tidak semurah Harga yang kita Bayangkan Tidak semurah Harga 50 ribu Itu Betapa Limbah-limbah Tekstil itu Masih sampai saat ini Merusak alam Dan merusak Lingkungan sekitar Baik untuk manusia Ya sungai Ataupun laut Coba teman-teman Belajari tentang itu sendiri Kemudian Misalnya yang lain Kadang-kadang kita juga Berlebih-lebihan Dalam makanan dan minuman Yang akhirnya Menyebabkan Tubuh kita sendiri Menjadi rusak Kita kebanyakan Minum-minuman yang Manis-manis Senang sekali kan Hampir setiap hari Tetapi kita lupa Mengonsumsi makanan yang lain Akhirnya kita Beresiko terkena Diabetes Kemudian misalnya Kita juga Belanja yang banyak Begitu ya Karena takut kehabisan Tapi ternyata Kita tidak termakan Akhirnya dibuang Dan menjadi sampah Nah itulah oleh Al-Quran sendiri Janganlah kali itu Berlebih-lebihan Silahkan Pakai pakaian yang bagus Makan Minum Sesuai dengan yang Allah telah sediakan Di alam semesta ini Tetapi jangan sampai Berlebih-lebihan Lakukanlah semuanya itu Sesuai Kebutuhan Secukupnya saja Selanjutnya Yang bisa kita lakukan Dalam memanfaatkan Alam semesta ini Jangan Bermewah-mewahan Alias Sederhana saja Secukupnya saja Nah ini Teman-teman bisa baca Dalam surat Al-Isra Ayat 16 itu Apabila Kita itu suka Bermewah-mewahan Mungkin saja Allah itu akan Memberikan Kebinasaan Terhadap kita Begitu Misalnya begini Kita itu kan Senang ya Dengan hal-hal yang Dianggap mahal Salah satunya Mungkin Gading ya Koleksi gading Gajah Begitu Atau mungkin Yang lainnya Semacam Culanya Badak Dan sebagainya Itu kita Jadikan Perhiasan Itu hanya untuk Memenuhi Keinginan kita Hanya untuk Memenuhi Apa namanya Supaya kita dianggap Wah kaya Wah ini loh Punya banyak Koleksinya Tetapi Coba dipikirkan Apakah itu aman Untuk gajah sendiri Bahkan mungkin Sekarang yang namanya Badak itu sendiri Kan hampir Bunah ya Karena Diburu Oleh pemburu Yang tidak bertanggung jawab Pemburu liar Begitu Rambu-rambu Yang telah Al-Quran Katakan juga Jangan sampai Kita itu Boros Ini ayatnya Sudah sangat terkenal Kita sudah tahu Dari dulu Innal mubaziri Nakanu Ikhwanasyayatin Sungguhnya Mubazir itu Atau berboros-boros Itu adalah Saudaranya setan Ya Dan Sesungguhnya Setan itu Ya ingkar Terhadap Tuhannya sendiri Ini Terjadi dalam Banyak hal ya Baik Makanan Minuman Atau konsumsi-konsumsi Yang lain Juga mungkin Dalam Penggunaan air Apabila teman-teman Tahu ya Sebuah hadis Yang menyatakan Rasul itu Wudhu itu Sangat sedikit Sekali Hitungannya itu Sama dengan Satu gelas air Hanya sekitar 200 mili Saja Cukup untuk Wudhu Kadang-kadang kan Kita wudhu itu Menghabiskan air Begitu banyaknya Kita buka Kuran sampai besar Kemudian kita wudhu Nah Kadang-kadang kita wudhu itu Sampai menghabiskan Satu ampere air Begitu Itu adalah tindakan boros Begitu Ya kita Sesederhananya saja Secukupnya saja Jangan sampai Karena kita menganggap Oh di Indonesia Banyak air Ya biarlah Kita gunakan Sebanyak mungkin Jangan begitu Air juga Sumber daya yang Mungkin aja Bisa habis Begitu Apabila kita Tidak Lestarikan dengan baik Ya kita Jangan lupa ya Meskipun di Daerah kita Banyak air yang bersih Tetapi jangan lupa Di daerah yang lain Air itu susah didapatkan Mungkin teman-teman kita Yang lain disana Untuk minum saja Susah sekali Mereka susah mendapatkan Air yang bersih Kita disini banyak Meskipun banyak Jangan sampai berboros-boros Kita harus hemat Sehemat mungkin Dalam mandi juga Kita biasanya kan Mandi Wah seenaknya saja Menghabiskan satu bak Mandi Setiap kali Satu kali mandi Tetapi Kalau sebenarnya kita bisa mandi Bersih Hanya dengan setengah ember Kenapa tidak kita lakukan Begitu Perintah yang disampaikan Al-Quran juga Menyatakan bahwa Kita itu harus Bermuhasabah mungkin ya Atau misalnya kita Merenungkan Apa yang terjadi Pada Umat-umat terdahulu Atau apa yang terjadi Di lingkungan sekitar kita Salah satunya ini Yang disyaratkan oleh Surat Rum Ayat 42 Silahkan kalian Berpergianlah Di muka bumi ini Kemudian Lihatlah Apa yang Telah terjadi Pada orang-orang terdahulu Nah kebanyakan Mereka itu Orang yang mempersyukurkan Allah Misalnya Coba mungkin kita Apabila kita Mendengar ya Kisah-kisah Umatnya Nabi zaman dahulu Kita akan tahu Bahwa Mereka itu tidak menjaga Fungsi dan tugasnya Sebagai hamba Dan sebagai Khalifa Salah satunya Umatnya Nabi Su'aid Mereka itu adalah Orang-orang yang sangat Tikir Dan mereka itu sering Berbuat kecurangan Saat jual beli Nah tentu saja Ini kan merugikan Masyarakat sekitar ya Merugikan masyarakat Sosial Yang merusak Lingkungan sosial sendiri Sehingga kan oleh Allah Akhirnya mereka Dibinasakan Kemudian juga Fir'aun ya Fir'aun itu orang yang Sangat semena-mena sekali Terhadap manusia yang lain Tidak Mendudukan manusia Sebagai derajat manusianya Dan dia sendiri Bahkan menganggap Bahwa dia bukan manusia Yaitu adalah Orang yang sangat spesial Yang dianggap sebagai Tuhan oleh dirinya sendiri Kemudian kan teman-teman tahu Bagaimana azab yang diterima Oleh Fir'aun beserta pengikutnya Nah selain itu Juga mungkin kita juga melihat ya Beberapa mungkin Kejadian-kejadian Yang terjadi itu adalah Akibat dari manusia sendiri Yang akhirnya menimpa Manusia sendiri Nah tentu saja Tapi disini bukan berarti Kita boleh menghakimi ya Biasanya kan kita Kalau ada terjadi gempa Terjadi tsunami Atau yang lainnya Terus kita anggap Oh itu mereka adalah azab Azab Nah bukan seperti itu maksudnya Tetapi lebih pada Berpikir pada diri sendiri Oh jangan-jangan Ada yang salah dengan saya Kita tidak boleh sebetulnya Menghakimi orang lain Tetapi ayat ini Lebih menunjukkan pada Silahkan introspeksi dirilah Jangan-jangan ada yang salah Terhadap pelaku kalian Kemudian perbaikilah Begitu Jadi titik tekannya itu Pada perbaikilah Ambil ibroh lah Ambil hikmahnya Ambil pelajarannya Apabila baik Lakukan Apabila buruk Berarti itu harus Diperbaiki Bukan berarti pada Statement Atau judge Bahwa Oh orang itu Dia telah sesat Bukan seperti ini Tetapi lebih pada Apa yang salah dengan kita Mungkin inilah yang harus kita perbaiki Demikian Salah satu sumber daya Yang vital Bagi kehidupan kita semua Adalah Air Ya Hal ini itu sudah Diisyaratkan Dalam Al-Quran Dalam saat Al-Baqarah Ya 164 Yang menyatakan Bahwa Air itu sangat Bermanfaat sekali Yang bisa Menghidupkan Tentu dalam tanda petik Menghidupkan setelah Kematiannya Tentu saja Coba teman-teman Air itu kan Bukan hanya berguna Untuk manusia Untuk tumbuhan Untuk hewan Untuk Ya alam semestaya Juga Begitu Tetapi Kerap kali kita Menganggap hal itu Biasa saja Begitu Sehingga kita Tidak menjaga Kelestarian Air sendiri Salah satu Bukti Pentingnya Air Bagi kita itu Taharoh Misalnya Islam itu kan Mengajarkan Kebersihan Dan tentu saja Kebersihan itu Taharoh itu sendiri Menggunakan air Sebagai salah satu Medianya Untuk membersihkan diri kita Tentu saja Karena Betapa pentingnya Air itu Harus kita jaga Manusia perlu Melestarikan lingkungan Salah satunya Ini berkaitan dengan Menjaga kualitas Makanan kita sendiri Saudara Al-Baqoro E168 Memerintahkan Supaya kita itu Kudu Mimma Fil Adi Halal Langtoyiba Makanlah Segala Apa yang ada Di muka bumi ini Maksudnya Bukan hanya di muka Tetapi di dalamnya juga Yang sifatnya Halal Dan toyib Halal sendiri Adalah Diperbolehkan Secara Islam Baik Halal secara Zatnya Jenis makanan Itu Misalnya Kambing Halal Babi Haram Atau halal Dalam tata cara Mendapatkannya Misalnya Apakah makanan tersebut Diambil secara paksa Dari orang lain Apakah hasil mencuri Ataukah hasil jual beli yang sah Demikian pula Halal Dalam Pengolahannya Kalau hewan Mungkin Pemotongan Penyimpanan Pemasakan Itu juga penting Dalam kehalalan Nah aspek yang kedua itu Adalah Toyib Toyib ini Memiliki tiga arti Yang pertama Aman Yang kedua Sehat Dan yang ketiga Proporsional Setiap makanan Yang halal Belum tentu Toyib Coba Misalnya Begini Orang yang Hipertensi Begitu ya Apabila Kebanyakan Makan zat besi Itu kan tidak Proporsional Itu artinya Tidak Toyib Atau misalnya Orang yang Hipertensi juga Terlalu banyak Makan Daging kambing Begitu ya Itu juga Tidak Toyib juga Atau misalnya Orang yang diabetes Tetapi dia malah Minum Apa namanya Minuman yang terlalu banyak Gula Nah itu juga Halalkan Tetapi itu tidak Toyib Nah ketoyiban inilah Yang menjadi penting ya Selain halal Kita juga harus memilih Makanan yang Toyib Aman Aman itu Tidak membahayakan Bagi manusia Mungkin kita sudah Tahu ya Bahwa Hasil-hasil Pangan kita Hasil-hasil Pertanian Yang menggunakan Pesticida Itu kan tetap Ada residu-residunya Nah Pesticida Dibutuhkan Salah satunya Itu ya untuk Melawan hama Supaya tanamannya Tetap bagus Terlihat Sangat baik Sekali Tetapi Kerap kali Karena mungkin Jumlah pemakaian Yang terlalu banyak Sehingga Itu Dapat meninggalkan Residu Yang membahayakan Bagi Pengonsumsinya Demikian pula Mungkin yang lain Ya Dalam tata cara Pengolahan Misalnya Ya Mungkin sebatas Yang saya tahu Begitu Yang namanya Plastik itu kan Sifatnya Karsinegonik Apabila Didekatkan dengan Yang panas-panas Nah Apabila kita Memasak Masakan Kemudian dalam Kondisi panas Kita meluangkannya Ke plastik Itu juga mungkin Akan Terkikis Nah makanan itu Sudah menjadi tidak Toyib lagi Kemudian Sehat Tentu saja Sehat ini artinya Adalah mengandung Gizi-gizi yang baik Nah teman-teman Bisa tanyakan Ke teman-teman Dari fakultas lain Ya Misalnya Dari fakultas perikanan Dari fakultas peternakan Betapa Kualitas Daging Ternak itu Akan Ditentukan oleh Kualitas makanan Mereka Misalnya Susu yang sangat Baik Susu sapi Yang sangat baik Itu akan Dihasilkan Apabila Sapi tersebut Memakan Pakan yang Bagus juga Yang bermacam-macam Begitu Nah kan Pakan yang bagus Yang bermacam-macam Itu hanya bisa kita dapatkan Apabila lingkungannya Terjaga Coba teman-teman Bisa bayangkan Apabila Seekor Sapi Misalnya Memakan Makanan yang jelek Rumput-rumput Yang Tidak berkualitas Yang terkena limbah Atau bahkan Mungkin memakan sampah Nah nanti Apa jadinya Dagingnya Atau misalnya Ikan-ikan di laut Kita Yang lautannya Kita itu Sudah penuh Dengan plastik Begitu ya Mereka itu Memakan Makanan Dan akhirnya Terjadi Mikroplastiknya Masuk ke tubuh mereka Sehingga Nanti saat kita Konsumsi Masuk juga Ke tubuh Kita Nah tentu saja Kita itu kan Tidak ingin Hal tersebut itu Terjadi Sehingga Mau tidak Mau Kita harus Menjaga lingkungan Dengan sebaik mungkin Supaya Kualitas makanan kita Terjaga dengan baik Apabila Kualitas makanan Oke Kita pun Akan sehat Surat Al-Baqarah Ayat 168 Memerintahkan kita Untuk menjaga Ekosistem hewan Dan ekosistem Tumbuhan juga Kita jangan sampai Merusak Ekosistem tersebut Karena nanti Akan Merusak Keseimbangan Alam Semesta ini Menjaga Ekosistem hewan Itu artinya Memanfaatkan Hewan Sesuai kebutuhannya Saja Kebutuhan kita Saja Kemudian Menjaga Kesejahteraan Hewan juga Serta Menyelamatkan Dari Kepunahan Teman-teman Tau sendiri Yang namanya Sekarang Banyak sekali Hewan yang Telah punah Nah itu Salah satunya Adalah Dihasilkan Karena Eksploitasi Yang berlebihan Oleh manusia Eksploitasi Yang tidak Dibarengi Dengan Penjagaan Yang baik Begitu pula Dengan Tumbuhan Begitu Kita Memanfaatkan Kayu Itu Untuk Banyak hal Dari mulai Rumah Sampai Kereta Sampai Tisu Dan sebagainya Tetapi kadang-kadang Kita lupa Untuk menanam kembali Atau kita Menebang hutan Membersihkan hutan Kemudian Menggantinya Menjadi Lahan Lahan Untuk Bercocok tanam Begitu Sehingga Resapan Resapan air Menjadi Berkurang Nah Begitu Teman-teman Mungkin disini Kan sering banyak Yang mengeluh Apabila Membandingkan Misalnya Purwokerto Sekarang Dengan lima tahun Yang lalu Oh beda Lima tahun yang lalu Itu masih sejuk Tapi sekarang Sudah panas Biasanya Kita itu Hanya sekedar Mengeluh Dan mengeluh Tetapi Tidak kita sadari Bahwa Mungkin dulu Di depan rumah kita Banyak pepohonan Tetapi coba sekarang Biasanya langsung Ditembok Langsung dikasih Puffing block Begitu Itu salah satunya Menjaga supaya Tidak kotor Supaya lebih rapi Tetapi Menghilangkan Pohon Yang Disadari atau tidak Pohon tersebut itu Memberikan banyak Oksigen Yang membuat kita Menjadi sejuk Coba mungkin Teman-teman bisa Bedakan Apabila kita Berjalan di depan Fakultas MIPA Kemudian Di depan Pertanian Begitu ya Itu masih ada Banyak pohon Terasa sejuk sekali Tetapi Kalau terus Keselatan Akan terasa Langsung panas Karena disana Pohonannya Sudah Tidak ada lagi Nah itu Jangan sampai lupa Saat kita menebang Jangan lupa Untuk Menanam kembali Kita harus Punya pohon Dalam kehidupan kita Karena bagaimanapun Pohon itu Banyak sekali Manfaatnya Untuk Manusia Bukti Keserakahan Manusia Bukan hanya Pada eksploitasi Alam Tetapi juga Terhadap Sosial juga Ya teman-teman Bisa lihat ya Dari dulu Sampai sekarang Kita umat manusia ini Yang katanya Orang yang Cerdas Begitu ya Yang memiliki Banyak potensi Yang pantas Untuk menjadi Seorang khalifah Di muka bumi ini Tetapi Kerap kali Melakukan kerusakan Coba Banyak sekali Perang yang terjadi Dari perang tersebut Berapa korban Yang Yang muncul Begitu Hanya untuk kadang-kadang Alasan-alasan yang Tidak pasti Kemudian juga Menjaga Kelestarian sosial Yang lain juga Selain untuk Masyarakat sekitar Juga mungkin Anak-anak terlantar Ya tim piatu Kemudian Para tunawisma Dan sebagainya Itu juga sama Menjadi salah satu Tanggung jawab Dari manusia Sebagai khalifah Anak-anak terlantar Ya tim piatu Dan sebagainya Itu bukan hanya Tanggung jawab Negara Bukan hanya Tanggung jawab Presiden Perorangan Tetapi itu menjadi Tanggung jawab Manusia personal Sendiri Baik misalnya Saya Sebagai dosen Atau teman-teman Sebagai mahasiswa Atau yang lainnya Hanya sebagai Masyarakat biasa Karena yang namanya Kholifah itu Melakat pada Pribadi seseorang Bukan hanya Kepada pemimpin Negara saja Itu menjadi Tanggung jawab Kita semua Salah satunya Ini Ada pada Surat Al-Baqarah Ayat 220 Yang menyatakan Bahwa Sesungguhnya Memperbaiki Keadaan mereka itu Anak yatim itu Sangat baik sekali Nah Itu yang harus Mungkin kita lakukan Sedikit Apapun Usaha yang kita lakukan Pasti akan Sangat bermanfaat Demikian Demikian mungkin Teman-teman Mengapa hal tersebut Itu harus kita Pelajari Karena Islam itu Sifatnya Menyeluruh Mencakup segala hal Baik yang Sifatnya Ibadah Ataupun Muamalah Dalam kehidupan Sehari-hari Nah nanti Suatu saat Kita akan menjadi Seorang Sarjana Begitu ya Sarjana yang Islami Sarjana seorang Muslim Itu pasti akan Berbeda dengan Yang tidak Islami Bagi seorang Sarjana Muslim Nanti dalam Bertindak Dalam apapun Dalam menghasilkan Penemuan-penemuan Atau misalnya Dalam bekerja Bukan hanya Money oriented Saja Bukan hanya Berorientasi pada Keuntungan-keuntungan Yang sifatnya Uang saja Tetapi juga Pasti akan Memperhatikan Lingkungan-lingkungan Sekitar Begitu ya Karena seorang Muslim Pasti seharusnya Sadar Selain dia seorang Hamba Dia juga seorang Khalifah Yang tanggung jawabnya Bukan hanya Untuk beribadah Mahdoh saja Untuk sholat Untuk puasa saja Tetapi juga Untuk Memakmurkan Lingkungan Sekitarnya Baik itu Alam Tumbuhan Manusia sendiri Hewan Ataupun yang lainnya Sehingga Dalam Misalnya ya Pembuangan Limbah Dan sebagainya Kita tidak hanya Sekedar Yang penting Buang Yang penting Perusahaan Menjadi Untung Begitu Tetapi Kita juga Harus memperhatikan Bahwa Apa dampaknya Apabila Limbah tersebut Tidak bersih Kemudian kita buang Mau ke laut Mau ke sungai Berapa banyak kerugian Yang akan dihasilkan Dan demikian Mungkin teman-teman Terima kasih Mudah-mudahan Kita sehat selalu Sampai jumpa Di perkulian selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh